Senin malam kawasan terowongan kendal kembali ramai dikunjungi warga. Ya, namun sejumlah orang yang ingin memeragakan busana di atas zebra cross ini terpaksa harus gigit jari lantaran polisi memarkirkan dua unit mobilnya di atas zebra cross sehingga tidak bisa dilintasi. Puluhan remaja Senin malam masih memadati kawasan dukung atas Jakarta Pusat. Namun keinginan mereka untuk bisa tampil berjalan di atas zebra cross, Pus, lantaran aparat kepolisian menutup zebra cross dengan dua unit mobil patroli. Eh, tak taunya sekarang benar-benar ditutup sama polisi. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau misalkan buat yang penting bisa terkenal dulu lah, kayak-kaya di luar negeri gitu ya. Sekarang jadi Indonesia bikin apa-apa sendiri gitu loh. Hujur, saya juga hidup di luar negeri lama. 15 tahun saya di luar negeri, makanya saya lihat ada kayak gini, kayaknya I think it's okay. Walau ditutup kendaraan, beberapa pengunjung lainnya tetap berusaha untuk bisa berlenggak-lenggok di jalanan kawasan dukung atas ini. Seperti yang dilakukan dua disjoki, DJ Evelyn Nada Anjani dan DJ Saco asal Jepang. Indonesia ada tempat yang bisa dikunjungin dan bisa bersosialisasi dan bisa ada peramaian yang ibaratnya aman gitu ya. Selama ini kan rame, mungkin image-nya kumuh gitu kan selama ini di Indonesia itu. Cuma di sini bagusnya adalah orang-orangnya juga patut peraturan dan nggak rusuh gitu ya. Mereka berharap kawasan zebra cross dukung atas dapat terus menjadi ruang ketiga untuk sarana mengekspresikan diri bagi warga. Rizki ikhtiar Yahya, Jakarta. Sementara itu upaya artis Baim Wong untuk mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM berujung kontroversi. Keritikan pedas datang dari berbagai kalangan karena menganggap pendaftaran haki Cittayam Fashion Week hanyalah demi keuntungan bisnis semata. Ini adalah momen saat Paula Verhoeven berkunjung ke Dukuh Atas untuk melihat Cittayam Fashion Week. Tak sekedar melihat, Paula yang juga seorang model ini ikut beraksi berjalan di zebra cross bersama salah satu ikon Cittayam Fashion Week, Bonge. Pada 20 Juli 2022, perusahaan milik pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual atau PDKI. Dalam pengajuan tertulis, Cittayam Fashion Week akan menjadi layanan hiburan yang terdiri atas podcast di bidang mode, layanan pelaporan berita di bidang fashion, penyedia video, hingga pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan. Keputusan Baim Wong untuk mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week menuai kontroversi. Kritikan pedas datang dari netizen karena menganggap Baim Wong hanya mencari keuntungan semata dari pendaftaran brand Cittayam Fashion Week. Sementara itu, menurut Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, upaya membranding secara pribadi ini hanya akan berakhir sebagai upaya mengeruk ladang uang masyarakat. Dia menyatakan akan berdiskusi dan mengajak pihak yang ingin mematenkan Cittayam Fashion Week untuk menunjukkan alasannya agar kegiatan yang seharusnya milik publik tidak serta merta menjadi milik mereka yang memiliki kapital besar. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengkritik tindakan artis Baim Wong yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau haki Cittayam Fashion Week melalui perusahaannya. Riza mengingatkan Baim Wong jika ajang fashion show yang diadakan para anak muda di kawasan Duku Atas merupakan milik publik. Ia juga memastikan jika Baim Wong belum pernah berkoordinasi dengan Pemprov BKI terkait tindakan yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Ya itu kan silakan aja Baim Wong, cuma itu kan milik publik, jalan itu kan milik publik, milik pemerintah. Ada jalan pemerintah pusat, ada yang namanya jalan pemerintah provinsi, ada jalan pemerintah kabupaten kota, ada jalan desa, ada jalan komplek, jalan perumahan, jalan kampung, macam-macam. Kalau Cittayam Fashion Week didaftarkan sebagai haki oleh Baim Wong, ya itu punya publik, punya pemerintah. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil melalui unggahan Instagram memberi pesan kepada Baim Wong bahwa fenomena Cittayam Fashion Week adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural sehingga saat diformalkan akan hilang tujuannya. Ia juga meminta Baim Wong segera mencabut pendaftarannya dari PDKI. Usai mendapat kritik pedas dari berbagai kalangan, Senin malam lewat akun Youtube miliknya, Baim Wong menyatakan akan melepas Cittayam Fashion Week dan akan berkontribusi dalam bentuk lain demi keberlangsungan Cittayam Fashion Week. Supaya bisa menjadikan peraskan itu, ya tulus saja buat warta untuk tahu ya. Cuma dari saya pribadi, saya sudah bilang isinya akan seperti ini. Kalau saya akan melepas, nggak mau untuk mempertahankan. Meski begitu, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan kapan Baim Wong akan mencabut pendaftaran merek Cittayam Fashion Week dari PDKI Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya, ia akan menggelar konferensi pers pada selesai siang ini. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!